Saya mulai bertani serewangi sejak 2001. 2001 saya memulai dari no, mulai dari penjiangan lahan dan mulai penanaman. Saya pilih komoditas serewangi karena salah satu komoditi yang sifatnya mudah tumbuh dan tidak terlalu repot di dalam pemeliharaan, terus kontinunitas. Jadi salah satu komoditi yang masa produktifnya lama, jadi satu kali tanam bisa produktif 12 tahun ke depan. Jadi makanya ini saya pilih salah satu komoditi yang bisa dikembangkan dengan masyarakat banyak, juga dengan para petani teman-teman petani yang lainnya. Budi daya serewangi ini sangat simpel, sebetulnya dengan sistemnya itu yang pertama penjiangan lahan, yang kedua siapkan bibit dalam satu lubangnya yaitu dua batang, dan selanjutnya pemupukan di usia tiga bulan. Dan di usia enam bulan kita sudah bisa mulai panen dengan berpotensi ketika dalam satu hektare itu jarak tanam satu kali satu meter, dengan asumsi rata-rata satu sampai dua kilo, maka sepuluh sampai dua puluh ton bahan baku yang kita dapatkan dalam satu hektare. Panen pertama adalah di bulan ketujuh, dan selanjutnya setiap per tiga bulan. Jadi di tahun pertama kita tiga kali panen, tahun kedua empat kali panen selama dua belas tahun. Karena selain dari bantuan dinas, juga kita pengembangan dari kebun sendiri. Pengembangan kebun sendiri kita bisa manfaatin untuk pengembangan bibit berikutnya, sehingga bisa membantu untuk pengembangan petani-petani baru untuk serewangi. Alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali potensi pendapatan kami bagaimana caranya kita bisa bertani serewangi menjadi untung. Salah satunya ketika kita mengarah dengan tata cara pola penanaman yang benar, maka hasilnya pun akan benar. Contoh, dengan penggunaan misalnya pupuk yang cukup, maka jad makanannya cukup. Yang biasanya dapat satu atau dua kilo, ketika kita kasih pupuk yang cukup, kita kasih PVC yang cukup, hasilnya bisa di atas tiga sampai empat kilo. Ketika hasil kita rata-rata empat kilo, maka dalam satu hektare lahan itu ada sepuluh ribu lubang, dikali sepuluh ribu rumpun, maka yang akan kita dapat adalah empat puluh ton. Ketika empat puluh ton tersebut dengan harga minimalnya, dengan harga lima ratus perak saja, kita sudah bisa mendapatkan dua puluh juta per hektare per tiga bulan terhadapnya. Jadi dalam satu tahun kita empat kali, dikali dua kurang lebih sekitar 80 juta pendapatan kita untuk serewangi setiap tahun. Manfaat dari serewangi ini yang pertama, dia adalah untuk antiseptik ya. Bisa untuk parmasi, bisa untuk kosmetik, juga bisa untuk parfumeri. Yang jelas, minyak asiri jenis serewangi ini malahan ada kelebihan khusus. Ini bisa menjadi salah satu energi alternatif, karena di dalam kandungan minyak asiri jenis serewangi atau sentronella oil, terdapat granule. Granule yang berfungsi bisa meningkatkan oktan, sehingga ketika ini digunakan, maka kita akan memirit atau memangkan penggunaan bahan bakar yang ada. Ini juga sebagai energi alternatif langkah ke depan yang bisa dikembangkan oleh pemerintah. Dengan cara mengembangkan potensi pengembangan tanaman masal seluruh Indonesia, itu bisa kita jadikan sebagai energi alternatif ke depan. Untuk kebutuhan konsumsi, baik dalam maupun luar negeri, sekarang sudah mulai meningkat. Karena kita juga keteteran, maka dari kurangnya bahan baku atau kurangnya area, kurangnya petani, maka ini juga mempengaruhi permintaan kita untuk kuantiti kebutuhan tersebut. Sehingga mungkin kita masih butuh untuk perluasan lahan, pengembangan petani, sehingga kita bisa mengisi atau mencukupi kuantiti menuju ekspor kita. Sementara ini saja kami ada permintaan 20-30 ton minyak per bulan untuk sereh wangi, namun yang bisa kami penuhi baru sampai 2-3 ton per bulan. Itu masih tersisiran cukup lumayan banyak. Mari kita sama-sama bersatu membangun negeri menjadi seorang petani dengan konsep petani membangun negeri dengan cara mengembangkan budidaya sereh wangi, lalu kita proses sama-sama dan kita gabungkan menjadi satu dan kita sebagai petani ekspor sendiri. Nah, dengan konsep kita mudah-mudahan dengan minyak aciri, Indonesia menyapa dunia. Itu akan yang lebih bagus mungkin. Yang pertama, manfaat secara pribadi mungkin kami juga bisa merasakan tingkat kehidupan ekonomi. Alhamdulillah manfaat buat saya, saya juga bisa membuat alat produksinya secara langsung sendiri. Dan saya juga bermanfaat bisa trading minyak aciri. Jadi kita bisa menampung dari hasil produksi para petani, jadi kami sendiri yang langsung membelinya. Alhamdulillah, dari bertani minyak aciri itu bisa menciptakan lapangan kerja. Bisa menciptakan lapangan kerja dan kita juga bisa mengasih motivasi buat bekerja bagi para petani muda dengan mengarahkan mereka bagaimana cara bertani ini dan mengenalkan komoditi-komoditi pertanian ini terhadap mereka. Kendalanya paling yang pertama adalah luasan area lahan. Luasan area lahan untuk pengembangan satu komoditi dengan harapan yang kami inginkan adalah ada satu lokasi yang satu areal yang bisa kita kembangkan. Jadi ini yang akan lebih bagus untuk ke depan. Karena apa? Ketika tanaman dalam satu lokasi atau satu areal ini bisa jadi wisata edukasi minyak aciri ke depan. Dan ini juga bisa menjadi pelajaran bagi semua para petani untuk belajar bersama-sama di kebun tersebut. Mulai dari cara pemulihan bibit, cara menanam, cara memanen, dan ending akhirnya cara memproduksi sampai menjadi minyak aciri. Terima kasih. Terima kasih.